Oke, di tanganku sekarang ada HP Xiaomi, tipenya Redmi 9 ya, HP ini nyangkut di akun Google. Untuk versi sekarang adalah MIUI 12.5, HP ini kemungkinan tidak bisa di bypass dengan cara menggunakan pembuatan pin ya. Karena tadi saya sudah coba membuat pin dan itu caranya tidak berhasil. Oke, cara yang bagus adalah kita akan tes lagi. Di sini pertanda HP-nya terkunci akun Google ya, karena ada gembok di atas. Kita akan coba next dulu. Next lagi. Dan kita lihat ya, apakah betul HP ini masih nyangkut di akun Google. Kita akan lanjut dulu, HP ini akan saya hubungkan ke jaringan internet. Saya menggunakan Wi-Fi ya, teman-teman bisa menggunakan Wi-Fi, bisa juga menggunakan kartu yang ada paket internetnya. Oke, kalau sudah kita coba dulu. Oke ya, HP ini masih meminta kunci pin yang sebelumnya. Kita akan coba lihat. Dan betul saja ya, HP-nya nyangkut di akun Google seperti ini. Karena sebelumnya HP ini nyangkut di kunci pin, setelah di reset manual sama pemiliknya. Seterusnya HP ini nyangkut di akun Google. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu membaipasnya ya. Di sini kita hubungkan dulu HP ini ke jaringan internet. Kalau sudah, kita pilih tambahkan jaringan. Oke, bagian di sini kita ketikan apa saja. Kita tahan ya. Kalau ada muncul panah seperti ini, kita pilih tanda panah. Oke. Di sini kita geser ke mile ya. Mile-nya kita tahan. Maka akan muncul seperti ini. Kita pilih notif. Scroll paling bawah. Setelah tambahan ya. Oke, sampai di sini kita pilih titik tiga di atas sebelah kanan. Kita masukkan bantuan dan masukan. Di kolom pencarian kita ketikan disable ya. Oke. Kalau sudah, kita klik di sini. Saya ulangi ya. Biar jelas. Di kolom pencarian kita ketikan disable ya. Seperti ini. Akan muncul seperti ini. Kita tap saja. Di sini ada pilihan nomor satu yaitu ketuk untuk membuka setelan aplikasi. Kita ketuk saja. Sampai di sini kita diarahkan ke list-list aplikasi ya. Kita bisa cari aplikasi pengaturan. Ya, setelan ya. Setelan. Kita buka saja aplikasi pengaturannya. Maka kita akan diarahkan ke pengaturan seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke accessibility atau aksibilitas. Setelan tambahan. Aksibilitas. Kalau sudah, menu aksibilitasnya kita aktifkan ya. Kalau sudah aktif, maka akan muncul gambar seperti ini ya. Gambar orang seperti ini. Oke, kalau sudah kita kembali lagi. Kembali lagi. Kembali lagi. Kembali lagi. Kembali terus ya. Oke, sampai di sini kita buka lagi. Kita cari setelan lagi. Kita cari. Oh, di sini maaf. Kita pilih lainnya. Tampilkan sistem ya. Oke, kalau sudah. Kita harus menonaktifkan tiga aplikasi. Yaitu penyiapan Android. Kita akan cari penyiapan Android ya. Oke, penyiapan Androidnya. Akan kita paksa berhenti. Dan kita nonaktifkan. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi. Di sini ada satu lagi penyiapan Android. Oke, kita paksa berhenti saja. Kalau sedua adalah. Yang kedua adalah. Sebentar, saya cari dulu aplikasinya. Layanan Google Play ya. Atau, ya ini. Layanan Google Play. Kita paksa berhenti dulu. Oke. Di sini kita bisa pilih nonaktif ya. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi. Terus kita pilih lagi aplikasi. Kalau tidak salah, yang satunya itu. Oke. Sampai di sini kita bisa coba dulu ya. Kita bisa kembali dulu. Kembali lagi. Kembali lagi. Kalau sudah, kita pilih selanjutnya ya. Selanjutnya. Maka akan seperti ini loadingnya. Kalau sudah, kita tahan ini. sensibilitasnya. Kita buka. Oke. Kita masuk ke setelan. Harus cepat ya. Kalau sudah, kita aktifkan. Aplikasi layanan Google Play-nya. Kita aktifkan. Kalau sudah aktif, kita kembali saja. Oke. Berhasil ya. Ini sudah melewati akun Google-nya. Akun Google-nya sudah berhasil terbypass. Hanya dengan cara seperti ini ya. Jadi simple. Hanya menu aktifkan dua aplikasi. Seterusnya ikutin terus panduan saya. Maka HP-nya berhasil terbypass seperti ini. Cukup mudah untuk membypass. Redmi 9. Menggunakan MIUI versi 12.5 ya. Bisa dilihat teman-teman. Kita sudah masuk ke menu utama. Dan di sini sudah tidak meminta akun Google-nya lagi ya. Jadi cukup mudah untuk membypass-nya. Dan kita bisa lihat lagi di sini. Menggunakan versi MIUI 12.5.3. Oke. Cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau berhasil di-like.